Assalamualaikum Halo semuanya Jumpa lagi di channelnya aku Izmiahira Aku ucapkan terima kasih dulu Untuk kalian yang sudah nonton video aku yang kemarin Tentang review cream siang malam dari Mekko Jadi ini adalah kelanjutannya Cuma disini aku mau gebandingin Antara Mekko for Cream Dengan Kelly for Cream Disini aku mau battle kedua produk jadul ini Sebenarnya bagusan mana sih Antara Mekko dengan Kelly Oke untuk kalian yang masih bingung Pokoknya kalian tinggal melanjutkan aja video ini Dan simak sampai selesai Karena disini aku akan Kasih tau ke kalian Apa sih kekurangan dan kelebihan kedua produk ini Kemudian aku juga akan Kupas tuntas dan habis Tentang kedua produk ini Oke namun sebelum kalian melanjutkan nonton videonya Jangan lupa dulu Support dulu channelnya Dengan subscribe like dan share Biar channel ini lebih maju Dan aku juga menjadi lebih sangat Untuk membuat video berikutnya Oke gak usah pakai lama Sekarang aku akan review Kedua produk jadul ini Antara Kelly for Cream dengan Mekko for Cream Disini aku akan bandingin Sebenarnya bagusan mana sih Antara Kelly dengan Mekko Sekarang kita masuk ke battle product Oke yang pertama dulu yang aku mau review adalah Kelly for Cream Untuk Kelly sendiri ini packagingnya warna merah Kemudian di tengahnya itu ada Gambar model bule ya Untuk Kelly ukurannya cuma ada yang 5 gram Ini tidak ada yang lebih gede dari ini Kemudian harganya juga cukup murah banget Ini cuma 5 ribuan aja Oke sekarang aku mau buka dalamnya Untuk kemasannya sendiri ini berbentuk cepuk Warna merah Kemudian di tengahnya ada tulisan Kelly Berwarna kuning ya Sekarang aku mau coba lihat Si dalamnya atau creamnya Nah ini bisa dilihat Oke kalian Ini cream Kelly Warnanya kuning ya Kemudian aku mau coba Untuk teksturnya sendiri ini lengket Dan kayak Kental gitu ya Sekarang aku mau coba pakai Si cream Kelly nya pada area wajah aku Sebelah kanan Oke Karena tadi teksturnya Lengket jadi kayak sulit dibawarkan guys Jadi untuk kalian yang mau pakai Kelly Sebaiknya dibutuhkan waktu yang lumayan banyak ya Dan juga ekstrak sabaran Karena untuk mengaplikasikan Kelly ini Lumayan sedikit susah Jadi untuk kalian yang buru-buru Ini akan membuat si cream Kelly nya Tidak berbaur secara merata pada wajah Jadi Kalau mau pakai Jadi kayak harus Lumayan agak lama sih Oke Ini cream Kelly nya sudah aku gunakan Tetapi setelah digunakan Atau diaplikasikan kepada wajah Ini teksturnya Tidak terlalu padat ya Jadi kayak Tidak terlalu pakai bedak Jadi sedikit ringan lah Sedikit ringan setelah diaplikasikan Nah apabila kalian ingin menggunakan Cream Kelly ini pada siang hari Sebaiknya kalian tidak terlalu banyak Di luar ruangan Ataupun terpapar sinar matahari langsung Karena kalau digunakan Jadi si cream Kelly nya ini Malah akan pudar Ataupun kayak berminyak gitu ya Jadi untuk kalian yang kulitnya berminyak Sebaiknya tidak menggunakan Cream Kelly ini Tetapi si Kelly ini Menurut aku lebih cocok Pada kalian yang kulitnya kering Kalau dipakai kulit kering Ini akan membuat wajah Kayak lembab gitu Sebenarnya cream Kelly ini Bisa digunakan sebagai Alas bedak Ataupun foundation Dan juga ini manfaatnya Bagus untuk mencerahkan wajah Dan juga dapat menyamarkan Bekas-bekas jerawat Oke sekarang aku mau swatch Kering Kelly nya Pada tangan Oke Aku mau coba Si keringnya Oke ini keringnya sudah aku baukan Dan nanti akan kita lihat hasilnya Setelah satu menitan Aku diamkan dulu Jadi Apakah si cream ini Dapat berbaur dengan Tangan aku Atau enggak Karena tangan aku Dengan wajah agak Membeda ya Jadi apakah cream ini Cocok digunakan Untuk semua jenis kulit Atau enggak nya Oke sekarang kita lanjut Ke review kedua Yaitu aku mau review Tentang makeover cream Nah untuk kalian kemarin Yang sudah nonton video aku sebelumnya Pasti kalian sudah sedikit paham ya Tentang makeover cream ini Tetapi untuk kalian yang belum nonton video aku yang kemarin Yaudah aku sekarang akan jelaskan lagi Tentang makeover cream nya Oke dilihat dari packaging nya Ini warnanya menemani warna putih Kemudian di tengahnya ini ada hologram Mekko ya Ini kemasannya 12 gram dari harganya yang murah banget juga Ini harganya cuma 17.000 rupiah aja Sekarang aku mau buka bagian dalamnya Nah ini bagian makeover nya Berbentuk cepuk Ada tulisan makeover dan juga ada tulisan Bagian belakangnya tulisan juga Sekarang aku mau buka Oke Bisa dilihat juga sama kalian Untuk warnanya Ini juga sama kuning ya Hampir sama dengan Kelly Cuma mulut aku ini lebih sedikit muda Si warnanya Mungkin kuning muda dibandingkan dengan Kelly Sekarang aku mau coba ke teksturnya Untuk cream Mekko ini teksturnya lumayan Tidak terlalu lengket seperti Kelly Ini lumayan tidak terlalu kental Dan lumayan ringan juga Sekarang aku mau coba Gunakan si cream Mekko ini pada area wajah aku sebelah kiri Nah untuk cream Mekko sendiri Menurut aku ini gampang banget dibawarkan pada wajah Jadi karena ini tidak lengket Tidak terlalu kental juga Jadi ini gampang Gampang dibawarkan Ini langsung Setelah selesai ini cepat banget Tapi setelah digunakannya Menurut aku ini lumayan sedikit agak padat ya Dibandingkan dengan si cream Kelly Kalau Kelly setelah digunakan tidak terlalu padat Jadi sedikit ringan Tapi kalau setelah digunakan cream Mekko Jadi kayak oh bener ini aku pakai bedak ya Jadi kayak gitu Ini lumayan agak padat setelah digunakannya Mekko Pour Cream sendiri Ini adalah cream siangnya dari Mekko Ini bisa digunakan sebagai foundation ataupun alas bedak Kemudian untuk kalian yang wajahnya berminyak Tidak usah khawatir Karena dengan menggunakan cream Mekko ini Tidak membuat wajah menjadi berminyak Kemudian si cream ini juga bermanfaat Untuk mencerahkan wajah Dan juga dapat menyamarkan noda-noda Maupun plek-plek hitam di wajah Sekarang aku mau swatch si cream Mekko nya Jadi aku akan bawakan aja cream ini Pada area tangan aku sebelah kanan Nanti aku akan kasih tau kalian Apakah si cream ini Berbaur apa enggaknya dengan kulit aku Oke dan aku akan diamkan selama 1 menitan ya Dan nanti aku akan kasih tau kalian Oke setelah aku gunakan pada kedua tangan aku tadi Setelah aku swatch kedua produknya Bisa dilihat Tadi aku gunakan produk Kelly pada tangan aku sebelah kiri Sedangkan pada tangan sebelah kanan Aku gunakan Mekko Bisa dilihat hasilnya Nah menurut aku Tangan aku yang lebih cerah adalah tangan yang kanan Jadi menurut aku efek mencerahkannya dapat dari Mekko Jadi kalau ini kurang cerah Kemudian teksturnya Untuk Kelly sendiri Ini teksturnya tidak terlalu berbaur Dengan kulit tangan aku Jadi menurut aku si Kelly ini lebih cocok Pada kalian yang kulit wajahnya putih Ini langsung berbaur Tetapi untuk kulit wajah yang Mungkin selama matang Kurang berbaur dan kurang cocok menurut aku Jadi ini tidak terlalu berbaur dan tidak terlalu cerah Sedangkan untuk yang krim Mekko Ini langsung berbaur dengan tangan aku Oke kemudian ini juga dapat cerahnya Nah sekarang aku mau bahas kekurangan dan kelebihan si kedua produk ini Nah untuk krim Mekko nya sendiri Ini kelebihannya dapat mencerahkan wajah Tadi juga dapat ya Ketika dibandingkan dengan krim Kelly Ini lebih cerah Mekko Kemudian ini juga dapat menyamarkan bintik-bintik Ataupun noda hitam di wajah Tetapi harus dengan pemakaian rutin Kemudian selain itu Ini juga tidak membuat wajah berminyak Jadi cocok untuk kalian semua jenis kulit Kalau untuk krim Mekko Oke sekarang aku mau bahas tentang kelebihan dari krim Kelly ini Untuk Kelly for Cream Kelebihannya kalau menurut aku ini Dapat menyamarkan bekas jerawat pada wajah Dan juga dapat mencerahkan wajah Kemudian untuk kalian yang kulitnya putih Menurut aku krim Kelly ini cocok untuk kalian Oke kita lanjut Kita bahas pada kekurangan kedua krim ini Untuk krim Mekko sendiri Kalau krim Mekko menurut aku kekurangannya adalah Ini bedaknya terlalu padat Apabila kita aplikasikan pada wajah Jadi setelah digunakan Jadi kita kayak pakai bedak Jadi kelihatan pakai bedaknya Jadi untuk kalian yang mau pakai ini Sebaiknya gunakan tidak terlalu banyak Atau sedikit-sedikit aja kalau krim ini Kemudian aromanya juga aku tidak terlalu suka Dan untuk krim Mekko ini juga jarang ataupun sulit ditemukan Di tempat-tempat terdewa Jadi tidak semua toko kosmetik menyediakan yang namanya krim Mekko Oke sekarang kita bahas pada kekurangan krim kali ini Kalau menurut aku kekurangan krim kali ini adalah tidak cocok digunakan oleh semua jenis kulit Menurut aku ini cocok dan hanya bisa digunakan untuk kulit yang putih Kemudian ini juga teksturnya terlalu lengket dan sulit dibawarkan pada wajah Jadi ini harus dibutuhkan ekstra sabar untuk mengaplikasikannya Kemudian krim ini juga bisa membuat wajah berminyak Jadi untuk kalian yang kulitnya berminyak Sebaiknya tidak menggunakan krim Kelly ini Oke setelah tadi aku bahas dan review kedua produknya Yaitu Mekko Perkrim dan juga Kelly Perkrim Jadi bagusan mana dong apakah Kelly ataupun Mekko Kalau menurut aku kalau ini adalah subjektif aja ya Setelah aku tadi gunakan secara berbarengan Menurut aku yang lebih bagus adalah Mekko Perkrim Kenapa aku lebih pilih ini Karena menurut aku Mekko Perkrim ini dapat mencerahkan wajah Dan juga dapat menyamarkan noda-noda hitam Kemudian si Mekko ini juga menurut aku cocok untuk semua jenis kulit Kemudian setelah dibawarkan atau diaplikasikan pada wajah Itu langsung berbawur Cuma mungkin kurangannya ini sedikit padat ya dibandingkan dengan krim Kelly Namun untuk kalian yang suka krim Kelly tidak usah marah Karena ini hanya perspektif aku aja Jadi menurut aku kedua krim ini sama-sama bagus Tapi mungkin disesuaikan aja dengan jenis kulit Dan juga kecocokan kalian terhadap krim ini Kemudian manfaat yang ingin didapatkan Apabila kalian ingin mencerahkan dan juga menghilangkan flek-flek hitam Sebaiknya menggunakan Mekko Perkrim Tapi untuk kalian yang ingin menghilangkan ataupun menyamarkan bekas jerawat Sebaiknya kalian menggunakan yang namanya Kelly Perkrim Oke mungkin itu ya battle product antara Mekko Perkrim dengan Kelly Perkrim Jadi untuk kalian tidak usah bingung lagi Mau pilih yang mana ini sesuaikan aja si krimnya Dengan kebutuhan kalian dan juga kecocokan kalian dengan produk ini Jadi mungkin itu ya videonya Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih untuk kalian yang sudah support channelnya Dan yang sudah nonton videonya sampai selesai Oke selain itu kalian juga boleh komentar pada video ini Mau komentar apapun Atau mau request untuk video selanjutnya Dan nanti aku akan buatkan videonya untuk kalian Oke terima kasih Sampai ketemu pada video yang lebih menarik dan juga yang lebih bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih